Pendekar Sejati Jilid 28 Dalam kegelapan di tengah hutan lebat, dengan sendirinya sukar diketahui orang-orang tadi bersembunyi di mana. Sedang Kong Sanbok merasa sulit, tiba-tiba di sebelah barat sana sayut-sayut ada suara orang bertepuk tangan dua kali. Cepat ia mendekam di atas tanah untuk mendengarkan, maka dengan jelas didengarnya di sebelah timur sana juga ada jawaban suara tepuk tangan dua kali. Menyusul lantas terdengar suara tindakan orang dari sebelah barat menuju ke arah timur. Sedikit banyak Kong Sanbok sudah punya pengalaman, ia tahu suara tepuk tangan tadi adalah kode pertemuan orang-orang itu. Agaknya mereka sudah berjanji untuk bertemu di dalam hutan sebelah timur. Segera ia pun menguntit ke sana dengan ginkang yang tinggi tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba pandangannya terbeliak, terlihat di dalam hutan sana ada sebidang tanah yang rada jarang pepohonannya, di tengah tanah kosong itu ada segundukan api unggun, enam orang nampak mengelilingi api unggun. Itu, jelas mereka adalah keenam orang penunggang kuda yang dilihatnya petang tadi. Dengan enteng Kong Sanbok memanjat ke atas satu pohon besar dengan daun yang rindang sehingga cocok sekali baginya untuk bersembunyi di situ. Karena ginkangnya yang tinggi, pula orang-orang itu pun tidak menduga kedatangannya yang begitu cepat, mereka pun sedang asik berunding, maka tiada seorang pun yang mengetahui jejak Kong Sanbok. Begitulah terdengar seorang di antaranya sedang berkata, bocah itu tidak membawa bungkusan apapun, tapi sekali pandang saja jelas kelihatan dia membawa benda yang berat, kalau bukan benda kuning, emas, pasti juga matu kucing, bermata. Mendengar itu barulah sekarang Kong Sanbok menyadari persoalannya. Pada umumnya orang dari kalangan Hektu memang mempunyai kepandayan khas, yaitu dalam hal mengincar seseorang apakah membawa barang-barang berharga atau tidak. Misalnya kalau membawa emas, tentu langkahnya akan kelihatan berat, apalagi kalau membawa benda mestika lain yang lebih berharga daripada emas. Dengan sendirinya Kong Sanbok merasa geli, orang-orang itu ternyata salah sangka dia membawa barang berharga, padahal yang dia bawa memang betul benda yang bobotnya luar biasa, yaitu Hyantiat Pusan, payung pusaka terbuat dari besi murni. Dalam pada itu terdengar seorang berkata, aku pun tahu dia membawa benda berharga, tapi justru lantaran itulah, maka kita perlu lebih hati-hati bertindak. Coba kau pikir, bocah itu menempuh perjalanan jauh sendirian dengan membawa benda mestika, kalau dia tidak memiliki kepandayan tinggi tentu juga bukan sembelarangan orang, kalau tidak, masakah dia berani berbuat demikian? Karena itu kita harus menyelidiki asal-usulnya lebih jelas agar kita tidak salah tindak. Baru sekarang Kong Sanbok tahu bahwa orang-orang itu pun ragu-ragu terhadap dirinya, makanya sepanjang jalan mengintainya secara berulang-ulang. Terdengar orang ketiga sedang berkata, kalau mesti menyelidiki dahulu, mungkin akan kehilangan kesempatan baik. Bila kambing gemuk sampai loloskan sayang? Ya, kita juga bukan kaum kerocoh, kenapa mesti takut ini dan itu ujar orang keempat. Segera orang kelima menambahkan, Kita bernam orang, biarpun bocah itu juga mahir ilmu silat, masakah kita bernam takut padanya? Kalian hendaknya sabar dulu, ujar orang keenam. Bocah ini belum sampai di sini, kenapa kalian ribut sendiri? Tapi kita juga perlu merundingkan kera, turun tangannya nanti agar tidak kebuahkan jika tiba saatnya, ujar orang pertama tadi. Kabarnya orang Tiaung Hau Ukan juga sedang mengincar bocah itu. Sebabnya aku minta kalian sabar dulu justru karena aku tahu Honto Ako dari Tiaung Hau Ukan akan datang ke sini, kata orang keenam tadi. Pengalaman Honto Ako lebih luas, sejak kemarin dia sudah menaruh perhatian atas diri bocah itu dan sedang menyelidiki asal-usulnya. Tapi bagian kita akan menjadi sedikit, bagaimanapun kita toh tetap menyerempet bahaya, ujar kawannya. Sedang ramai mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara orang bertepuk tangan dua kali. Hah, itu dia Honto Ako telah datang seru ke enam orang itu sambil melonjak bangun. Maka seorang lelaki berwok tampak muncul sambil bergelak tertawa, ha, 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 apakah Honto Ako juga akan datang? Sungguh bagus sekali. Dan kedatanganku ini kalian terima dengan baik atau tidak. Ternyata lelaki berwok yang muncul ini bukanlah Honto Ako dari Tiaung Hau Ukan, sungai harimau melompat, yang diharapkan ke enam orang tadi. Karena itu ke enam orang itu untuk sejenak tertegun, tapi segera mereka pun memapak kedatangan orang. Orang ke enam tadi agaknya menjadi pimpinannya, dia lantas menyapa, Kim To Ako, kabarnya engkau sangat senang bekerja pada sebun siang sing, tentunya sudah lama menanjak ke atas, masakah engkau masih ingin melakukan pekerjaan hektu ini? Lelaki berwok yang dipanggil Kim To Ako itu dulu juga bandit terkenal di dunia Kang Ou, bahkan lebih terkenal daripada Honto Ako dari Tiaung Hau Ukan itu. Tapi kemudian dia ikut sebuun bok yang menggabungkan diri dengan pihak Mongol. Walaupun begitu dia masih tetap ada hubungan dengan tokoh golongan hektu. Begitulah Kim To Ako itu lantas menjawab dengan tertawa, Ha, ha, cuma si ekor domba kecil saja apa artinya bagiku, kedatanganku ini justru akanku berikan suatu rezeki besar bagi kalian. Ke enam orang itu tercengang, beramai-ramai mereka lantas bertanya, Kim To Ako sudi membagi rezeki kepada kami, tentu saja kami sangat berterima kasih. Harap saja Kim To Ako suka menerangkan care bagaimana kami harus berbuat untuk mendapatkan rezeki yang dimaksud. Dengan perlahan Kim To Ako itu lantas berkata, nama Ohong To Chu tentunya kalian kenal bukan? Serentak ke enam orang itu mengiakan, seorang di antaranya menambahkan, kabarnya Ohong To Chu sudah datang di Tionggoan sini, entah betul tidak? Ya, memang betul, cepat juga berita yang kalian terima, ujar Kim To Ako itu. Lebih dari itu, bahkan tidak lama lagi Ohong To Chu akan menjadi bulim Beng Chu daerah Tionggoan. Hi, kabarnya sebum bokia yang akan menjadi bulim Beng Chu, kan mereka berdua bisa berhantam nanti ujar orang pertama tadi. Kim To Ako itu tertawa, katanya, sama sekali sebum bokia takkan berhantam dengan Ohong To Chu, bahkan dia harus berusaha mendekatinya. Eh, masakah sebum bokia mau merendahkan diri kata orang tadi haran? Agaknya kalian tidak tahu persoalannya, tutur Kim To Ako itu. Sebabnya sebum bokia berani magang menjadi bulim Beng Chu adalah karena didukung oleh Leong Xiang Ho Ato, itu kok su dari Mongol. Kalau sekarang Leong Xiang Ho Ato merasa Ohong To Chu lebih cocok untuk menjadi bulim Beng Chu, betapapun sebum bokia harus mengalah dan terima nasib biarpun di dalam hati dia merasa penasaran. Oh, kiranya begitu, kata keenam orang itu. Dan ada sangkut paut apa antara rezeki yang Kim To Ako katakan tadi dengan persoalan Ohong To Chu. Besar sekali sangkut pautnya, kata Kim To Ako itu. Ketahuilah bahwa Ohong To Chu mempunyai seorang anak perempuan, namanya Kyung Kim Hun, semula nona Kyung itu hendak ikut ayahnya ke Holin, tapi entah mengapa, ketika berada di rumah penginapannya, tahu-tahu nona itu minggat tanpa pamit. Padahal Ohong To Chu hanya mempunyai anak. Perempuan satu-satunya itu, betapa sayangnya dapat kalian bayangkan, maka dia berusaha menemukan kembali anak perempuannya. Untuk inilah aku telah dimintai bantuan, maka sekarang aku pun minta bantuan kalian. Kini Ohong To Chu telah menjadi pembantu utama Liong Siang Ho Atong, kelak kalau menjadi Bulim Beng Cu, tentu jasa kalian takkan dilupakan oleh beliau. Malahan kalau orang Mongol sudah memerintah seluruh Tiong Goan, soal harta dan pangkat bagi kalian tentu juga takkan menjadi soal. Nah, rezeki besar yang sudah menanti itu masakah perlu kalian ribut-ribut mengurusi seekor domba kecil seperti sekarang ini? Diam-diam Kong Sanbok terkejut dan bergirang dapat mendengar berita itu, pikirnya, Kim Hun ternyata benar telah kabur lagi dari ayahnya, entah di mana dia berada sekarang? Apalah yang ingin diketahuinya itu ternyata telah ditanyakan oleh salah seorang itu, Kim To Ako, apakah engkau mengetahui nona Kiong itu kabur kemana? Jika aku tahu, buat apa aku minta bantuan kalian jawab Kim To Ako itu. Tapi asal kalian mau membantu, tentu kita akan dapat menemukan dia. Nona Kiong itu sifatnya kekanak-kanakan dan suka pesiar, dia pasti tidak lari pulang ke Oh Hang Tu. Menurut perhitunganku, dalam waktu beberapa hari dia pasti masih berada beberapa ratus li di sekitar tempat ini. Padahal kalian adalah orang-orang berpengaruh di sekeliling sini, dalam jarak beberapa ratus li di sekitar wilayah ini pasti tidak sukar bagi kalian mencari tahu jejak nona itu. Akan tetapi makanan kami ini boleh dikata tinggal mencaplok saja. Bagaimana kalau pekerjaan kami ini tetap kami lakukan, habis itu barulah kami kerjakan urusan Kim To Ako itu kata dua orang tadi. Apalagi bocah ini paling lambat besok pagi akan berlalu di sini, rasanya urusan takkan sulit dibereskan. Tampaknya Kim To Ako itu rada kurang senang, katanya, kalian harus tahu bahwa urusan ini menyangkut kepentingan Kiong Cucu dan Liyong Xiang Ho Atong, kalau terlambat satu hari saja bisa jadi nona Kiong itu sudah kabur jauh, untuk mencarinya tentu menjadi susah. Karena itu keminta kalian lebih memikirkan urusan besar daripada mengutamakan keuntungan kecil. Tapi, selagi orang-orang itu hendak omong lagi, tiba-tiba seorang kawannya berseru, itu dia, Hanto Ako sudah datang. Hi, malahan ada seorang kawan baru yang datang bersama Hanto Ako, Siapakah dia ini? Orang-orang itu ternyata tidak kenal lelaki yang datang bersama Hanto Ako itu, tapi Kong Sanbok yang mengintip di atas pohon cukup kenal orang yang dimaksud. Kiranya dia bukan lain daripada sebun cusik, itu pengiring Wan Yan Ho yang mahir ilmu berbisa Ho Ahyatu. Kebetulan, memangnya aku hendak mencari dia buat membuat perhitungan, kini dia malah datang sendiri kepadaku, demikian Kong Sanbok membatin dengan girang. Dalam pada itu orang yang dipanggil Kim To Ako tadi lantas berseru, Hi, sebon heng, mengapa engkau juga datang ke sini? Rupanya dia sudah kenal sebun cusik. Maka dengan tertawa sebun cusik telah menjawab, Kim Jit, kau sendiri untuk apa berada di sini? Baik-baikah pamanku? Kim Jit tampak serba susah, jawabnya, pamanmu kini berada bersama Kok Su, malahan beberapa hari yang lalu beliau baru membicarakan kau, mengapa engkau tidak ikut beliau saja? Nyata sebun cusik ini memang betul adalah keponakan sebun bok ya. Kami antara paman dan keponakan mempunyai majikan sendiri, namun begitu cita-cita kami boleh dikata sama juga. Aku tahu, sebon heng, kata Kim Jit yang cukup tahu seluk beluk sebun cusik itu. Tapi entah kedatangan sebon heng bersama Hang To Ako ini ada urusan apa? Coba kau katakan dulu urusanmu sahut sebun cusik. Kim Jit menjadi ragu-ragu untuk bicara terus terang tentang persaingan antara Oh Hang To Chu dan sebon bok ya dalam perebutan kedudukan Bulim Beng Chu, tapi kalau tidak diceritakannya toh nanti ke enam orang tadi juga akan bicara. Karena itu terpaksa ia mengatakan terus terang maksud kedatangannya. Oh, kiranya begitu, kata sebun cusik. Sungguh kebetulan, kami juga hendak mencari satu orang dan orang ini rasanya juga ada sangkut pautnya dengan Nona Kiong yang hendak kalian cari itu. Hi, siapakah gerangan yang kalian cari? Tanya Kim Jit. Seorang pemuda berdandan kampungan dan memanggul sebuah payung, tutur sebun cusik. Serentak ke enam orang tadi bersorak gembira, seru mereka, ha, ha, bocah itulah yang sedang kami encar. Sebun to aku, kami sambut baik kedatanganmu ini untuk membereskan bocah itu, hasil rezeki ini biarlah kita bagi sama rata. Betapapun bocah itu masakah lebih berharga daripada anak perempuan Kiong Tu Chu? Sebun Heng, engkau harus membantu urusanku dulu, ujar Kim Jit. Tapi apakah kau tahu siapakah bocah itu dan benda mestika apa yang dia bawa? Tanya sebun cusik dengan tertawa. Mohon penjelasan, jawab Kim Jit. Hal ini memang juga sangat ingin diketahui oleh ke enam orang tadi, maka mereka lantas pasang kuping lebih tajam. Dengan perlahan sebun cusik berkata, bocah itu bernama Kong San Bok, payung yang dia bawa itu adalah benda mestika yang jarang ada, namanya Hian Tiat Po San. Ucapan sebun cusik ini membuat Kim Jit terperanjat, ia yang pertama-tama berteriak, hah, Hian Tiat Po San. Menyusu lelaki yang mengincar Kong San Bok tadi juga berseru, kiranya Hian Tiat Po San. Pantas dia seperti membawa benda yang amat berat. Tapi kawan-kawannya ada yang bingung dan bertanya, benda apakah Hian Tiat Po San itu? Mengapa dikatakan sebagai benda mestika yang jarang ada? Hian Tiat Po San adalah raja segala macam senjata, tutur Kim Jit. Bobot payung itu sedikitnya 10 kali lebih berat daripada besi biasa, golok atau pedang wasiat pun tak bisa menandingi payung itu. Kuda Bagus dan Golok Pusaka biasanya adalah barang yang diimpi-impikan oleh setiap orang persilatan, apalagi barang yang dimaksudkan sekarang adalah payung pusaka yang berpuluh kali lebih berharga daripada golok atau barang wasiat, Tentu saja orang-orang itu menjadi mengilir dan ingin mendapatkannya. Tapi-tapi kita bersembilan orang, sedangkan payung itu hanya ada. Sebuah, lalu care bagaimana kita membaginya jika sudah diperoleh ujar seorang di antaranya dengan ragu-ragu. Semua orang terdiam, memang apa yang dikemukakan kawan ini cukup beralasan. Cepat sebun cusik membuka suara, Benar, payung memang cuma ada sebuah, tapi aku pasti takkan membuat kalian keluar tenaga percuma, betapapun kalian pasti akan mendapat balas jasa setimpal. Seorang di antaranya memberanikan diri untuk bertanya, Baiklah, daripada ribut belakangan, lebih baik kita bicara di muka. Harap sebun Sian Sing Sudi menjelaskan balas jasa apa yang akan diberikan kepada kami? Maka berkatalah sebun cusik, terus terang, saat ini Siaw Te bekerja bagi Wanyan Ongya di negeri Kim, Kong San Bok adalah musuh majikan mudaku, Wanyan Ho, bila saudara-saudara dapat membantu merampas payung pusaka itu, PWL kami berjanji akan memberikan 10 laksatah hilperak kepada setiap orang yang ikut membantu. Apabila bocah itu dapat dibinasakan sekalian, setiap orang akan mendapat tambahan persen 5 laksatah hilperak. Selain itu kalian akan diberi kebebasan untuk melakukan pekerjaan kalian, apapun yang kalian perbuat, pihak pemerintah Kim akan tutup metu dan pura-pura tidak tahu. 15 laksatah hilperak tentu saja satu jumlah yang amat besar bagi kawanan bandit itu, apalagi janji kebebasan bagi operasi mereka tanpa ditumpas oleh pihak pemerintah Kim. Keruan mereka sangat senang dan beramai-ramai menyatakan setuju dan terima syarat itu. Tapi bagaimana dengan urusan Oh Hang To Chu kata Kim Jit? Walaupun kita harus bekerja bagi Wanyan Ong ya, tapi urusan yang menyangkutkan Agung, Leong Siang Ho Atong dan Bakal Bulim Beng Chu yang akan datang rasanya juga tidak boleh diremahkan. Orang-orang lain merasa apa yang dikatakan Kim Jit itu pun beralasan, karena itu mereka terdiam dan menatap sebun cucik untuk mengetahui apa jawabnya. Dengan tertawa sebun cucik lantas berkata, Tampaknya Kim To Aku sedang bersaing dagang dengan aku? Padahal urusan kita berdua pihak sebenarnya juga kait mengait. Untuk itu aku menjadi ingin mengadakan perjanjian dagang dengan Kim To Aku. Perjanjian bagaimana tanya Kim Jit? Mudah saja, ujar sebun cucik. Lebih dulu Kim To Aku membantu aku membinasakan Kong San Bok, lalu aku berjanji akan membantu Kim To Aku untuk menemukan Nona Kiong. Oh, engkau mengetahui di mana beradanya Nona Kiong tanya Kim Jit dengan rada sangsi. Aku sih tidak tahu, tapi Han To Aku yang tahu, kata sebun cucik dengan tertawa. C. Chu Tiau Ha Oukan, yaitu Han Lo To A, segera berkata, Ya, aku tahu Nona Kiong itu kini berada di mana, paling tidak dalam tiga hari ini dia takkan meninggalkan tempat itu. Tempat mana itu tanya Kim Jit cepat. Tapi Han Lo To A hanya tersenyum saja dan tidak menjawabnya. Asal lurusanku sudah beres, dengan sendirinya kami akan membawa Kim To Aku ke sana, pendek kata dijamin Nona Kiong pasti akan diketemukan, sambung sebun cucik. Nah, bagaimana Kim To Aku, kau terima tawaranku tidak? Rupanya sebun cucik rada juri terhadap Kong San Bok karena tempoh hari pernah kecundang, kini meski beberapa bandit besar itu sudah dapat dibujuk untuk membantunya, tapi dia masih kuatir kurang kuat, sedangkan ilmu silat Kim Jit jauh lebih tinggi daripada bandit-bandit itu, makanya dia ingin menariknya pula sebagai pembantu. Setelah berpikir sejenak, lalu Kim Jit menjawab, Baik, ku terima perjanjian dagang ini. Bagus, memang seharusnya begitu, kan sama-sama menguntungkan, kata sebun cucik dengan tertawa. Malahan ada lagi sesuatu yang belum ku katakan kepada Kim To Aku, ketahuilah bahwa Nona Kiong yang hendak kau cari itu justru adalah kekasih Kong San Bok ini, tapi Oh Hang To Chu tidak ingin mempunyai menantu macam dia. Sebab itu jika engkau dapat membantu membinasakan bocah itu, tentu Oh Hang To Chu akan berterima kasih juga kepadamu. Baru sekarang Kim Jit tahu persoalannya, katanya, Oh, kiranya begitu, pantas kau bilang urusan kita kait mengait. Baiklah, marilah kita turun ke bawah gunung untuk pasang meds menantikan kedatangan borah itu. Dalam pada itu Kong San Bok yang asyik mengintai itu menjadi kejut dan girang. Pikirnya, kiranya orang Sihon ini sudah tahu jejak Kim Haun. Wah, sungguh sangat kebetulan bagiku, aku menjadi tidak perlu susah payah mencarinya lagi. Begitulah selagi orang-orang itu hendak berangkat, mendadak Kong San Bok melompat turun dari tempat sembunyinya. Dengan mengangkat payung pusakanya ia berseru lantang. Tidak perlu kalian membuang tenaga mencari diriku, sekarang juga aku Kong San Bok datang sendiri ke sini. Nah, siapa yang menginginkan payung pusaka ini silakan maju. Untuk sejenak semua orang tertegun ke Sima, lain saat serintak mereka berseru sambil melolos senjata terus menerjang ke arah Kong San Bok. Awas, jangan sampai terbentur oleh payungnya, seru sebun cusik. Kita kepung dia, serang dia dari belakang. Ya, gunakan senjata rahasia pula. Walaupun begitu, lantaran saking napsunya menerjang, dua orang di antaranya tidak sempat lagi menghindarkan beradunya senjata, terdengarlah suara nyaring memekatkan telinga, sebuah golok telah membacok pada batang payung, metu golok sampai gumpil, sedang seorang lagi menggunakan senjata toya tembaga yang berat, karena tangkisan payung Kong San Bok itu terang, toya tembaga itu melengkung, tangan orang itu pun tergetar hingga pecah dan berdarah, toya pun terlepas dan hampir menghantam kawannya yang bersenjata golok tadi. Keruan kedua orang itu sangat terkejut, cepat mereka melompat mundur. Gunakan senjata rahasia saja seru sebun cusik. Kawanan bandit itu lantas terpencar mundur dan menghamburkan macam-macam senjata rahasia berbisa. Hektometer, biarpun kalian menghujani diriku dengan senjata rahasia, memangnya dapat merobohkan aku jengek Kong San Bok sambil pentang payungnya terus diputar, maka terdengarlah suara gemerincing yang tak terputus-putus, hamburan senjata rahasia laksana hujan itu terpental semua oleh tameng payung yang dipentang itu, malahan senjata rahasia yang terpental balik melukai dua orang di antaranya, untung hanya luka lecet saja dan senjata rahasia yang tidak berbisa. Beberapa orang lagi menjadi juri, seorang yang penakut segera hendak lari, katanya, Wah, payung bocah ini terlalu liai, ku kira kita jangan mencari penyakit. Tapi Han Lotoa dari Tiaung H.O.U kan lantas membentaknya, tutup mulutmu. Siapa yang bermaksud kabur biarku mampuskan dia dulu? Kalau kita berjumlah sebanyak ini tidak mampu membereskan seorang bocah, lalu selanjutnya apakah kita dapat mencari sesuap nasi di dunia Kang O? Kim Ji juga ikut membentak. Jangan gugup, kepung dia dan serang terus. Masakah dia punya tiga kepala dan enam tangan? Benar, kata sebum Cusik. Gunakan saja senjata rahasia yang lembut sebangsa jarum dan pasir, serang bagian bawah, incar urat nadinya. Senjata rahasia sejenis BWOA Ciam, jarum, dan lain-lain yang kecil lembut itu takkan terlalu keras bila terpental balik, pula sukar ditahan karena kecilnya, dengan pergantian siasat kawanan bandit itu, benar juga posisi mereka menjadi lebih kuat, sebaliknya Kong San BWOA harus tambah hati-hati menghadapi kelicikan musuh. Kim Ji menggunakan senjata aneh, namanya lian cucau, cakar berantai, yakni pada ujung rantai diberikan senjata bentuk cakar, dengan sendirinya senjata ini dapat mencapai jauh, maka untuk menyerang dari jarak jauh sangatlah menguntungkan. Krek, mendadak cakar berantai itu kena mencengkeram pada payung pusaka Kong San BWOA sehingga lelatu api meletik, tapi cakarannya tidak mempan mencengkeram payung itu. Ketika Kong San BWOA bermaksud menarik rantai untuk merebut senjata lawan, namun Kim Ji keburu menarik kembali senjatanya, menyusul dengan cepat sekali ia menyerang pula bagian bawah Kong San BWOA, kedua kaki yang hendak dicengkeramnya. Segera Kong San BWOA merapatkan payungnya dan digunakan sebagai toya, terang, ia berhasil menyampuk pergi cakar berantai itu. Tapi setelah berputar, kembali senjata Kim Ji itu menyambar lagi ke pundaknya. Diam-diam Kong San BWOA membatin, pantas sebun cusik sengaja membujuknya agar mau membantunya, nyatanya ilmu silat keparat ini memang rada aneh. Baik, tangkap penjahat harus tangkap pentolannya, biar kuhajar adat dulu kepada Kim Ji dan sebun cusik. Segera ia pura-pura kewalahan dan berulang-ulang mundur. Melihat itu Kim Ji menjadi girang dan berseru kepada kawan-kawannya agar menyerang lebih gencar, lingkaran kepungan mereka pun semakin menyempit. Ketika Kim Ji menyerang pula dengan cakarnya yang berantai, mendadak Kong San BWOA melompat terus menginjak ujung senjata musuh, berbareng hiantiat posan terus mengetuk ke pundak Kim Ji, sedang tangannya juga memukul ke belakang sehingga beberapa musuh yang menerjang maju dipaksa melompat mundur lagi. Betapapun kuat lewekang Kim Ji juga tidak tahan oleh ketokan payung Kong San BWOA itu, tanpa ampun lagi ia menjerit, tulang pundaknya remuk, orangnya juga terkulai lemas seketika, meski jiwanya selamat, tapi akan menjadi cacat selamanya. Sambil bergelak tertawa Kong San BWOA menarik kembali payungnya dan diputar satu kali untuk menyampuk senjata musuh yang sementara itu telah menyambar tiba, sedang tangan kiri segera mencengkeram pula ke muka sebum cusik. Lantaran sudah pernah kecundang, kini melihat tangan Kong San BWOA yang mencengkeram ke arahnya itu merah membara dan membawa sambaran angin bawah mis, sebum cusik tahu pemuda itu telah menggunakan ilmu berbisa hoa hiatu, padahal sebum cusik sendiri adalah ahli ilmu berbisa itu, tentu saja ia tidak berani menahan pukulan itu dengan keras lawan keras. Namun serangan Kong San BWOA itu teramat cepat, biarpun sebum cusik hendak mengelak juga tidak sempat lagi, dalam keadaan kepepet, terpaksa dia angkat tangan buat menangkis. Karena ilmu hoa hiatu yang dilatihnya masih kalah kuat daripada Kong San BWOA, maka begitu kedua tangan beradu, kontan sebum cusik menjerit sambil mencelat mundur beberapa meter jauhnya terus terguling ke bawah lereng bukit. Di antara kawanan bandit itu dua orang yang paling kuat kini seorang sudah kabur dengan terluka parah dan yang lain sudah kacat meski jiwanya selamat, keruan kawanan bandit yang lain menjadi ketakutan, tanpa menghiraukan Hon Lotoal lagi serentak mereka berteriak-teriak sambil melarikan diri. Kong San BWOA pikir kalau orang-orang itu sampai lolos akan berarti memberi kesempatan mereka untuk pulang melapor, segera ia meraup segenggam batu kerikil terus disambitkan. Meski kemahiran Kong San BWOA bukan ilmu MG atau senjata rahasia, tapi untuk menghajar kawanan bandit itu cukup ampuh hamburan batu itu, segera terdengar suara jerit teriak di sana-sini, hanya sebum CUSIK dan Hon Lotoal saja yang tidak kena tertimpuk oleh batunya, selebihnya terguling dan tak bisa bergerak lagi. Karena sudah terkena pukulan Hoa Hiatu, Kong San BWOA menduga paling jauh berlari sampai di bawah gunung pasti sebum CUSIK akan tahan oleh bekerjanya racun pukulannya, maka ia tidak pusing kepadanya, kini yang dia uber hanyalah Hon Lotoal, secepat terbang ia membayangi Hon Lotoal dan ketika sudah dekat segera ia membentak, berhenti. Karena gertakan yang keras itu, seketika Hon Lotoal ketakutan setengah mati, kakinya menjadi lemas, tanpa kuasa ia bertekuk lutut di tanah. Ha, ha, ku kira kau pun tidak perlu menyembah padaku jengek Kong San BWOA sambil meletakkan payung pusakanya di atas pundak lawan. Hon Lotoal telah menyaksikan sendiri tulang pundak Kim Jit terketok remuk oleh payung itu, maka disangkanya Kong San BWOA juga akan memperlakukan dia dengan kera yang sama, sungguh tidak kepalang takutnya, cepat ia berteriak minta ampun. Boleh juga kuampuni jiwamu, kata Kong San BWOA dengan tertawa, tapi kau harus mengaku terus terang serta menurut kepada perintahku. Mendengar jiwanya ada harapan selamat, dengan suara tergagap Hon Lotoal menjawab, Ba baik, baik, silakan Kong Sun Xiao hiap bicara, hamba. Pasti akan menurut. Nah, boleh kau berdiri saja, kata Kong San BWOA sambil menarik kembali payungnya, lalu mulai bertanya, dan sekarang katakan dulu, di mana nonak yang saat ini? Hon Lotoal mengusap keringat di dahinya, jawabnya, kiranya Kong Sun Xiao hiap ingin tahu putri Oh Hang To Chu itu, tentang ini, ini. Ternyata, serba susah baginya untuk menjawab pertanyaan ini. Ini itu apa? Lekas katakan bentak Kong San BWOA sambil langkat payungnya dengan lagak hendak menghantam. Cepat Hon Lotoal angkat kedua tangannya dan berseru, sabar, sabar, Kong Sun Xiao hiap, akan kukatakan terus terang. Kira-kira 300 li dari sini ada sebuah gunung, namanya Sang Keng San, letaknya wilayah Kabupaten In Siu Kuan, apakah hengkau mengetahui tempat itu? Tahu atau tidak bukan soal, apakah maksudmu nonak yang berada di sana? Kong San BWOA menegas. Benar, jawab Hon Lotoal, di lareng gunung itu hanya ada penduduk terdiri dari beberapa keluarga saja dan di rumah salah seorang penduduk itulah nonak yang bertempat tinggal sekarang. Siapa keluarga tempat tinggal nonak yang itu? Lekas katakan dan jangan berbelit-belit jika ingin jiwamu selamat bentak Kong San BWOA. Karena tidak dapat membangkang lagi, terpaksa Hon Lotoal menutur, ada seorang Lotoal yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang O, namanya Ye M. Tian Go, apakah Kong Sun Siow Hiap mengenalnya? Ye M. Tian Go nama ini membuat Kong San BWOA terkejut. Ia masih ingat, bukankah orang ini adalah Kuku Kok Siahong? Tahun yang lalu baru saja aku bertemu dengan dia, mengapa dikatakan sudah lama mengasingkan diri? Apalah yang dilakukannya memang belum jelas bagiku, tapi cukup diketahui bahwa dia banyak mengaduk di dunia Kang O? Demikian pikir Kong San BWOA. Tapi ia pun tidak memberi tanggapan apa-apa, ia bertanya pula, jadi nonak yang berada di rumah orang Siye M itu? Agaknya kau mempunyai hubungan yang baik dengan dia? Oh, tidak, hanya kenalan biasa saja, sahut Hon Lotoal. Adaku dengar dia mempunyai hubungan rapat dengan orang Mongol, Paman Sebun Cusik Malohan adalah sahabat baiknya, kata Kong San BWOA. Hon Lotoal terkejut, jawabnya dengan tergagap, apakah begitu? Aku-aku sendiri tidak tahu. Perlu dimaklumi bahwa selamanya Y.I.M. Tian Gero suka berlagak sebagai pendekar sejati di dunia Kang O, pada umumnya namanya juga cukup disegani, bahwa dia bersekongkol dengan pihak Mongol adalah urusan yang sangat dirahasiakan, sungguh mimpi pun Hon Lotoal tidak menduga bahwa hal itu dapat diketahui oleh Kong San BWOA. Dari perubahan airmu kau orang dapatlah Kong San BWOA menduga apa yang dipikirkan Hon Lotoal, segera ia menjengek pula, Hektometer, masakah kau tidak tahu? Yang benar kau berdusta? Nah, mengingat kau telah berbicara terus terang sebagian, maka jiwamu dapat kuampuni. Tapi sebagian lagi kau berbohong, terpaksa aku harus memberi hukuman setimpal kepadamu habis berkata ia angkat hiantiat posan dan akan mengetuk kepundi Hon Lotoal. Keruan Hon Lotoal menjerit ketakutan, teriaknya, Ampun Kong Sun Siau Hiap, aku akan bicara sejujurnya. Baik, sekarang kau akan mengaku tidak tahu lagi ya kata Kong San BWOA. Ti, tidak, aku tak berani berdusta kepadamu, soalnya urusan. Urusan ini aku memang tidak tahu, hanya dari sebun cusik pernah ku dengar sedikit-sedikit bayangan persoalan ini. Sedikit bayangan apa maksudmu Kong San BWOA menegas. Menurut cerita sebun cusik, katanya pamannya pernah mengatakan padanya tentang YIM Tian Gero itu adalah pendekar berbeda daripada pendekar Kang OU umumnya, maka sebun cusik dipesan jangan sekali-kali berseteru dengan YIM Lo Chiampo itu. Hektometer, pendekar apa? YIM Tian Gero justru adalah pendekar gandungan, kesatria palsu, jengek Kong San BWOA. Dan apalagi yang dikatakannya? Katanya sebun bok ya memberi pesan pula padanya agar sebun cusik tetap bekerja bagi pihak Kim, meski paman dan keponakan mempunyai cukong yang berbeda, tapi tujuannya adalah satu dan sama. Kelak yang berkuasa baik Kim maupun mongol, yang pasti keluarga sebun akan tetap bertahan pada kedudukannya. Rupanya rencana membagi tugas untuk bekerja kepada dua majikan itu timbul dari paman sebun cusik. Tapi apa hubungannya itu dengan YIM Tian Gero desak Kong San BWOA? Menurut sebun cusik, pamannya suka memuji kecerdikan YIM Lo Chiampo itu, katanya cita-cita bekerja bagi dua majikan. Seng Paman itu timbul karena ingin meniru Kero YIM Tian Gero. Bedanya Kero menginjak dua perahu itu menurut gambaran cerita sebun bok ya adalah perahu pertama yang diinjak. YIM Tian Gero adalah kaum pendekar kesatia, sedangkan perahu yang lain mungkin adalah pihak Mongol. Sebab itulah tadi ku katakan pertanyaan Kongsun Xiao Hiap seperti ada sedikit bayangannya. Kalau begitu mengapa sebun cusik tidak langsung mencari YIM Tian Gero dan minta anak perempuan Oh Hang Tocu padanya? Tanya Kong San BWOB. Sebun cusik bekerja bagi pihak Kim, dia diperintah wanyan Tian Chi agar lebih dulu mencari, mencari. Mencari aku bukan potong Kong San BWOB sambil menuding dirinya sendiri dengan tertawa. Ya, sahut Han Lotoa, selain itu YIM Tian Gero juga cuma tahu paman sebun cusik adalah pembantu utama Kok Sumongol, tapi tidak kenal seluk-beluk sebun cusik, jadi untuk bicara rasanya juga tidak cocok. Makanya dia berkeras memujuk Kim Jit agar sukar membantunya, sebab kalau urusan ini berhasil diselesaikan, tentu banyak fakadahnya bagi mereka paman dan keponakan, Kim Jit tentu juga berjasa, kata Kong San BWOB. Kong Sun Xiao Hiap memang bijaksana, menurut pendapatku memang begitulah persoalannya, kata Han Lotoa. Semua yang ku tahu sudah kututurkan, kini dapatkah sekiranya Kong Sun Xiao Hiap membebaskan diriku? Kini Kong San BWOB benar-benar yakin bahwa YIM Tian Gero memang pengacau kaum pendekar laksana musang berbulu ayam, pantas kalau Kok Xiao Hang sudah lama mencurigai kejujuran Seng Paman. Segera ia pun menjawab, baik, akan ku lepaskan kau, tapi kau harus membawa aku ke rumah YIM Tian Gero dulu. Tapi, tapi kepandayan YIM Tian Gero itu teramat lihai. Seruhan? Lotoa kuatir. Jiwamu sendiri terletak di tanganku, apa yang kau takuti jengek Kong San BWOB? Pendek kata kau cukup membawa aku ke rumah YIM Tian Gero saja, habis itu kau dapat bebas. Han Lotoa pikir kalau sudah sampai di rumah YIM Tian Gero tentu dapat bertindak menurut gelagat, karena itu ia pun menurut saja perintah Kong San BWOB itu. Kuda tunggangan kawanan bandit itu masih tertambat di hutan dekat situ, mereka lantas memilih dua ekor yang paling bagus, segera berangkatlah mereka ke In Siu Kuan. Bahwasannya mendadak Kiong Kim Hun bisa berada di tempat YIM Tian Gero, kiranya hal ini perlu diceritakan lebih dulu. Sesudah Kiong Kim Hun minggat dari ayahnya, suatu hari sampailah di In Siu Kuan, sedang berjalan, tiba-tiba terdengar namanya dipanggil orang. Waktu ia menoleh, kiranya yang memanggilnya adalah seorang kakek, yaitu YIM Tian Gero. Kiong Titli yang baik, angin apakah yang meniup engkau kesini demikian YIM Tian Gero menegur dengan tertawa. Aku dan ayahmu adalah sahabat baik, tapi mungkin kau tidak tahu bahwa rumahku berada di tempat ini. Dimanakah ayahmu? Secara tidak sengaja Kiong Kim Hun pernah mengintip YIM Tian Gero mencuri benda pusaka keluarga Han, yaitu di rumah Hon Pwe Eng, kemudian diketahuinya pula YIM Tian Gero pernah mengirim muridnya yang bernama Iho Al Yong untuk mengirim berita kepada sebun bokia dalam persekong colannya hendak merampas harta pusaka keluarga Han yang sedang diangkut ke tempat laskar rakyat. Jadi sudah lama Kiong Kim Hun mengetahui YIM Tian Gero bukanlah manusia baik. Tapi kini kepergok sendirian, Kim Hun merasa pasti bukan tandingan orang, terpaksa ia melayani pertanyaannya tadi, oh, ayah berada di Ohang Tu dan tidak kesini. Lalu Titli sekarang hendak kemana tanya YIM Tian Gero pula. Rasanya aku pun sudah kenyang pesiar di Tiong Goan sini dan sudah. Waktunya harus pulang, jawab Kim Hun. Ayah tentu sedang menantikan diriku pulang ke rumah. Hi, hi, hi YIM Tian Gero menyeringai, lalu berkata, aneh, mengapa kabar yang ku dengar berbeda dengan cerita Kiong Titli? Berbeda bagaimana Kim Hun menegas dengan kebat-kebit. Kabarnya ayahmu sudah sampai di Tiong Goan dan bukan sedang. Menanti kau pulang ke Ohang Tu, kata YIM Tian Gero. Karena kebohongannya terbongkar, terpaksa Kiong Kim Hun menjawab secara samar-samar, apakah betul? Ayah sudah lama mengasingkan diri di pulau terpencil dan tidak ingin keluar rumah lagi. Tapi mungkin ada sahabat lama yang mengundangnya sehingga sekali ini dia datang ke Tiong Goan untuk memenuhi janji. Dari nada si Nona yang sumbang YIM Tian Gero dapat menduga beberapa bagian, maka ia berkata pula, kalau ayahmu tidak di rumah, maka Titli rasanya juga tidak perlu buru-buru pulang. Aku adalah sahabat lama ayahmu, kebetulankah sudah datang di sini, sudilah Titli mampir dulu dan tinggal sementara di rumahku, nanti akan ku kirim kabar kepada ayahmu supaya kalian ayah dan anak dapat lekas berjumpa dan aku pun dapat berkumpul lagi dengan kawan lama. Kiranya YIM Tian Gero juga belum tahu tentang minggaknya Kiong Kim Hun dari ayahnya itu, tapi tentang Oh Hong Tochoo sedang mencari anak. Perempuannya sudah didengarnya, begitu pula ia pun sudah mendengar selentingan tentang Leong Xiang Ho Atong bermaksud merangkul Oh Hong Tochoo ke pihaknya. Karena itulah Kiong Kim Hun menjadi gugup, cepat ia menjawab, terima kasih atas kebaikan Paman YIM, tapi aku kira lebih baik langsung pulang saja. Sebab aku telah berjanji kepada ayah hanya akan pesiar selama setahun saja di Tiong Goan sini. Kini batas waktu sudah tiba, betapapun aku harus pulang ke Oh Hong Tochoo, sedangkan kedatangan ayah ke Tiong Goan juga belum pasti beritanya. Wata ayah tentu sudah dikenal oleh Paman YIM, beliau tidak suka orang membangkang kepadanya, apalagi aku adalah anak perempuannya dan harus taat kepada perintahnya. Selain itu aku sendiri pun ada sedikit urusan yang perlu segera ku bereskan. Urusan apa, masakah begitu penting ujari YIM Tiong Go? Kiong Kim Hun pura-pura berlagak malu-malu, lalu berkata, urusan pribadi. YIM Tiong Go memang mendengar tentang hubungan mesra antara Kiong Kim Hun dan Kong Sanbok, tapi kabarnya Oh Hong Tochoo tidak menyukai bocah ini, jangan-jangan dia hendak menemui Kong Sanbok, padahal bocah itu adalah kawan Kok Xiao Hong, atas kejadian dulu itu agaknya Xiao Hong sudah curiga kepadaku, maka sebaiknya jangan ku lepaskan anak darah ini pergi. Demikian pikirnya. Karena itu tiba-tiba ia mendapat akal, katanya kemudian, urusan pribadi anak perempuan sudah tentu tidak enak bagiku untuk bertanya. Baiklah, kalau kau berkeras hendak berangkat, terpaksa aku pun tak dapat menahan kau. Tapi lain kali kalau lewat di sini hendaklah kau mampir ke rumah paman, ya. Hati Kiong Kim Hun merasa lega, cepat ia menjawab, ya, ya, tentu. Lain kali aku dan ayah pasti akan mengunjungi paman YIM. Baiklah, jika begitu aku tidak mengantar lagi, hendaklah kau hati-hati kata YIM Tian Goh dengan berlagak baik hati selaku orang tua. Tapi mendadak ia seperti ingat sesuatu dan memanggil Kiong Kim Hun lagi, katanya, Kiong Tik Li, di tengah perjalanan kau harus waspada, ayahmu mempunyai banyak sahabat di Tiong Goan, tapi juga tidak sedikit musuhnya, sebaiknya jangan sampai orang mengetahui kau adalah putri Oh Hang To Chu. Terima kasih, paman, aku tahu, jawab Kim Hun, dalam hati ia mencemoohkan YIM Tian Goh, pikirnya, asal kau sendiri tidak membuat susah padaku, siapa lagi yang perlu ku takuti? Bahwa YIM Tian Goh ternyata tidak membuat susah padanya, hal ini sungguh di luar dugaannya. Maka cepat Kiong Kim Hun mengayun langkahnya. Sekian lamanya dia melanjutkan perjalanan dan ketika hendak melintasi wilayah kabupaten In Siu Kuan, tiba-tiba dari hutan di tepi jalan sana terdengar orang bersuit beberapa kali, habis itu mendadak melompat keluar tiga orang lelaki dan menghadangnya di tengah jalan. Hah, jika kalian bermaksud membegal, jelas kalian telah salah sasaran Jeng E Kim Hun. Seorang di antaranya yang menjadi kepala bergelak tertawa, katanya, pintar juga kau ini, kami memang hendak membegal, tapi bukan membegal barang melainkan membegal orang. Orang kedua juga ikut berkata, Hektometer, Oh Hang Tochoo memang tak dapat kami lawan, tapi anak perempuannya harus kami hajar adat supaya kenal kelihayan kami. Kau tidak perlu bohong lagi, kami sudah tahu kau ini anak perempuan Oh Hang Tochoo. Baru saja tadi Y.I.M. Tian Gero memperingatkan agar berhati-hati terhadap musuh ayahnya dan sekarang juga musuh yang dimaksud lantas muncul, sudah tentu Kiong Kim Hun menjadi sangsi, pikirnya masakah begini kebetulan, bukan mustahil ketiga orang ini adalah suruhan Y.I.M. Tian Gero sendiri agar membuat susah padaku. Dalam pada itu ketiga orang tadi sudah mengambil posisi pengepungan padanya. Hektometer, kenapa aku mesti bohong jenge Kim Hun kemudian? Ya, memang Oh Hang Tochoo ialah ayahku, kalian mau apa? Hayolah maju. Orang yang menjadi kepala tadi berseru, permusuhan Oh Hang Tochoo dengan kami sedalam lautan, anak perempuannya akan kami tangkap dan kami jadikan bini muda saja. Belum pernah Kiong Kim Hun dihina orang sedemikian rupa, keruan ia menjadi murka, dan beratnya, tutup mulutmu yang busuk berbareng ia terus melabrak mereka. Ketiga orang itu masing-masing menggunakan senjata cambuk, golok dan yang seorang bertangan kosong, sambil mengucapkan kata-kata kotor mereka terus menerjang maju, lingkaran kepungan mereka pun semakin menciut. Saking gemasnya, begitu bergebrak Kiong Kim Hun lantas menggunakan serangan maut, sekali pedangnya bergerak, tiga kali serangan lantas dilontarkan, cepat ia menusuk dada lawan yang bersenjata cambuk, tapi sebelum mencapai sasarannya, tahu-tahu pedang membalik menabas kaki orang yang bergolok, menyusul gagang pedang terus menyodok ke samping untuk menghantam perut orang yang bertangan kosong tadi. Satu gerakan tiga serangan, perubahannya sangat cepat dan ganas pula serangannya. Tak terduga ketiga orang itu pun tidak kalah lihainya, lelaki yang bercambuk telah mengayun cambuknya sehingga ujung pedang yang menusuknya itu tersampuk pergi, ketika pedang Kiong Kim Hun menyambar ke kaki lawan, orang itu ternyata tidak mengelak, sebaliknya ia malah melangkah maju sambil mengayun goloknya menabas tangan si nona. Tipu serangan ini cukup keji dan memaksa pihak lawan mau tak mau harus menyelamatkan diri lebih dulu. Terpaksa Kim Hun menangkis serangan itu, syukur dia dapat bergerak dengan amat gesit, pada detik berbahaya itu ia pun menggeser ke samping dan gagang pedang tetap menyodok ke perut lawan yang bertangan kosong tadi. Tapi orang yang bertangan kosong itu ternyata terlebih lihai daripada kedua kawannya, mendadak terdengar suara plok, gagang pedang Kiong Kim Hun yang menyodok ke arahnya itu telah kena diselentik oleh jarinya, seketika Kim Hun merasa tangannya tergetar kesemutan, pedang hampir terlepas dari cekalan. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa orang itu lantas menubruk maju, dengan ilmu merebut senjata lawan dengan bertangan kosong, segera tangan orang itu mencengkeram, senjata Kiong Kim Hun hendak direbutnya mentah-mentah. Karena tidak sempat menarik kembali pedangnya buat menangkis, sedapatnya dia mengegos ke samping, berbareng tangan kiri lantas memapaki cengkeraman orang itu sambil membentak, biar kau pun tahu kelihayan Jit Siat Chiangku. Rupanya lelaki itu pun kenal Jit Siat Chiang yang lihai dan keji dari Ohong Toju, melihat si Nona menjadi nekat, orang itu menjadi jeri malah, cepat ia menarik kembali cengkeramannya dan melompat mundur, dengan demikian Kiong Kim Hun menjadi sempat pula menangkis tabasan golok lawan yang sementara itu sedang menabas dari sebelah kiri, berbareng mengelak sambaran cambuk dari sebelah kanan. Meski kepungan musuh menjadi rada kendur, tapi Kim Hun tetap tidak dapat membobol keluar. Ha, ha, kepandaian budak cilik ternyata boleh juga, tapi hendak lolos jangan kau harap kata orang yang bercambuk dengan tertawa. Hektometer, ku kira kau lebih baik menyerah saja dan mau menjadi bini muda kami, ditanggung kau akan hidup senang dan puas. Keruan dadak Yong Kim Hun hampir meledak saking gusarnya, sedikit meleng saja pedangnya kena direbut oleh lawan yang bertangan kosong tadi. Terkesiap hati Kim Hun, ia pikir, aku tidak boleh gusar dan terjebak oleh akal licik mereka, maka sebisanya dia menyabarkan diri dan menimbang daya upaya untuk meloloskan diri. Orang yang kepepet cepat mendapatkan akal, tiba-tiba pikiran Kim Hun tergerak, pikirnya, tampaknya mereka rada juri terhadap Jit Set Chiang, mengapa aku tidak menggunakan pukulan itu untuk membobol kepungan mereka? Setelah ambil keputusan, segera ia sengaja menubruk maju sambil mengangkat tangan kiri dan membentak, hayolah, yang tidak takut mati boleh coba maju. Lelaki yang bergolok terkejut, ia pikir tidak ada harganya menjual nyawa bagi YIM Tian Nengke, karena itu ketika dilihatnya Kiong Kim Hun menubruk ke arahnya, cepat ia mengegos, peluang itu segera digunakan Kiong Kim Hun untuk menerobos keluar. Lari ke mana bentak orang yang bertangan kosong tadi, kedua tangannya terus mencengkram. Tanpa pikir sebelah tangan Kim Hun menabas ke arah musuh, terdengar suara belang yang aneh, tangannya seperti menghantam pada layar yang tertiup angin dan terpental kembali oleh suatu tenaga, namun si Nona tetap sempat menerobos ke sana. Mendadak lelaki bertangan kosong itu berseru tertawa, Jangan takut kawan-kawan, Jitset Chiang budak itu belum terlatih sempurna, dia tidak mampu melukai kita. Kiranya waktu dia mencengkram tadi, Kiong Kim Hun memapaknya dengan pukulan Jitset Chiang, cepat dia tarik kembali kedua tangannya dan disembunyikan di dalam lengan baju yang longgar. Jadi dia telah menyambut pukulan Kim Hun tadi dengan lengan baju untuk menjajal kekuatan si Nona. Sebab itulah Kiong Kim Hun merasa pukulannya seperti mengenai layar yang mengembang. Begitulah lelaki bercambuk tadi juga berseru, ya, budak itu takkan dapat lolos berbareng cambuknya lantas menyabet ke sana. Cepat Kim Hun melompat ke atas untuk menghindar, bret, betapapun cepatnya dah menghindar, tidak urung ujung bajunya terobek sepotong kecil. Karena rintangan itu, sementara ketiga lawan tangguh itu pun sempat memburu tiba dan kembali mengepungnya di tengah, karena sudah tahu kekuatan Kim Hun, ketiga orang itu berani menyerang dengan leluasa. Dengan demikian Kim Hun menjadi payah, sekuat tenaga ia bertahan, hanya sebentar saja ia sudah mandi keringat. Akan tetapi aneh juga, sudah jelas banyak kesempatan ketiga orang itu dapat melukai Kim Hun, tapi hal ini tidak dilakukan mereka, sebaliknya seperti sengaja menghindari untuk melukainya, hanya kepungan mereka semakin rapat dan tidak memberi kesempatan lolos baginya. Kim Hun sudah berteka tak su di tertawan musuh, kalau perlu dia lebih suka membunuh diri. Orang yang bercambuk kembali tertawa mengejek, bagaimana, jelas kau tak mampu mengalahkan kami, tapi kami yang merasa kasihan padamu dan tidak tega melukai kau. Maka lebih baik kau terima tawaran kami dan mau menjadi bini muda kami saja. Sudah murka, Kim Hun gelisah pula. Selagi dia nekat hendak mengadu jiwa dengan mereka, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang membentak, berhenti semua. Sungguh di luar dugaan Kiong Kim Hun, orang yang datang ternyata Ye Im Tian Gou adanya. Akan tetapi ketiga orang tadi ternyata tidak menghiraukan bentakan Ye Im Tian Gou itu dan tetap menyerang Kiong Kim Hun dengan lebih kencang. Di sini Ye Im Tian Gou adanya, di wilayah pengaruhku tidak boleh kalian mengele kepada putri sahabatku. Hayo, berhenti bentak Ye Im Tian Gou pula. Lelaki bercambuk itu berkata, Ye Im Tian Seng, namamu sudah lama kami kagumi, tapi urusan kami ini hendaklah engkau jangan ikut campur. Hektometer, melihat kepandaian kalian, tampaknya kalian bukanlah kaum keroco, tapi mengapa kalian bertiga mengerubut seorang anak perempuan jengek Ye Im Tian Gou. Tidak tahu malu, tiga lelaki mengeroyok seorang anak perempuan, jangankan dia adalah putri sahabatku, biarpun tidak kenal juga aku tidak dapat tinggal diam. Orang bergolok lantas berseru, harap Ye Im Tian Seng maklum, permusuhan Ohong Tochu dengan kami sedalam lautan, kami tidak mampu menandingi dia, terpaksa menuntut balas atas diri putrinya. Habis itu, ketiga orang itu menyerang serentak, orang yang bercambuk telah membelit pedang Kim Hun dengan cambuknya, sedangkan golok kawannya lantas membacok. Ye Im Tian Gou ternyata sudah siap sedia, segera ia menghamburkan tiga buah senjata rahasia Metu Wang, terang, Metu Wang pertama telah membentur jatuh golok orang itu, sedang Metu Wang kedua tepat mengenai pergelangan tangan orang yang bercambuk, tanpa ampun cambuknya juga terlepas dari cekalan. Ilmu silat lelaki bertangan kosong itu paling tinggi, dia sempat menangkap Metu Wang ketiga yang disambitkan Ye Im Tian Gou itu, kontan dia timpukan kembali. Akan tetapi pada waktu dia menangkap senjata rahasia itu, cepat sekali pedang Kiong Kim Hun telah menusuk dan melukai lengan kirinya. Hektometer, selama masih bernepas, sakit hati ini pasti kami balas kata orang itu dengan penuh dendam. Habis itu mereka bertiga lantas angkat langkah seribu alias kabur. Ha, ha, seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Kalau kalian ingin menuntut balas, kapan saja kalian boleh datang padaku seru Ye Im Tian Gou dengan tertawa. Sikap Ye Im Tian Gou itu seperti perbuatan seorang kesatria sejati. Tapi justru lantaran lagaknya yang terlalu dibuat-buat itu malah menimbulkan rasa sangsi Kiong Kim Hun. Namun, pikirnya, jangan-jangan inilah perangkap yang sudah dia atur agar aku terjebak dan malah berterima kasih padanya. Walaupun begitu, karena orang nyatanya telah menyelamatkan dia, terpaksa ia pun mengucapkan terima kasih. Ye Im Tian Gou menghela nafas, lalu berkata, Kiong Tip Li, ayahmu adalah sahabatku sejak lama, waktu mudanya terlalu menuruti wataknya yang keras sehingga di mana-mana dia banyak mengikat permusuhan. Sebenarnya siapakah ketiga orang itu, katanya dendam mereka kepada ayah sedalam lautan, padahal aku tidak pernah mendengar ayah menyebut mereka, ujar Kim Hun. Berapa banyak musuh ayahmu, mungkin dia sendiri tidak jelas, hanya beberapa orang tertentu saja mungkin cukup menjadi perhatiannya, misalnya Hang Le Moli dan Bulim Tian Kiao, kalau kaum kerocoh saja mana diperhatikan olehnya, kata Ye Im Tian Gou. Tapi kepandaian mereka tidaklah lemah, tentu bukan kaum kerocoh, ujar Kim Hun. Mana mereka dapat disejajarkan dengan Hang Le Moli umpamanya, kata Ye Im Tian Gou. Tentang seluk-beluk mereka, aku pun tidak jelas. Cuma baru saja aku menerima sesuatu kabar yang sangat tidak menguntungkan kau. Berita apa tanya Kim Hun. Dalam hati dia menduga orang gagal menipunya, jalan selanjutnya tentu pakai gertakan. Benar juga lantas terdengar Ye Im Tian Gou berkata, ada beberapa kelompok orang yang juga musuh ayahmu sedang merencanakan pencegatan padamu, agaknya mereka itu pun sehaluan dengan ketiga orang tadi. Kaum buaya Kang Ong seperti mereka itu pada umumnya berani berbuat apa saja sekalipun dengan care kotor. Maka menurut pendapatku, lebih baik Kiong Titli menghindari mereka saja daripada terjadi apa-apa, umpamanya Titli dapat tinggal sementara di rumahku, ada anak perempuanku juga dapat menemani kau, rasanya kau pun takkan kesepian. Nanti aku akan bantu mencarikan ayahmu, jika ayahmu sudah datang, urusan apapun yang bakal terjadi tentu takkan kau takuti lagi. Walaupun sangsi, tapi Kim Hun pikir lebih baik percaya akan kemungkinan itu daripada tidak percaya, apalagi seorang anak perempuan seperti dirinya, kalau benar terjadi sesuatu dan tertawan oleh mereka, sedikit banyak tentu akan mengalami penghinaan lebih dulu. Tampaknya tujuan Ye Im Tian Gou membujuk aku mampir ke rumahnya hanya untuk mengambil hati ayah saja. Ayah tentu sudah berangkat ke holin bersama Kok Sumongol itu, agaknya Ye Im Tian Gou belum tahu kabar ini. Nanti, kalau dia dapat menemukan ayah, sementara itu aku pun dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri. Begitulah setelah ambil keputusan, kemudian ia terima baik ajakan Ye Im Tian Gou. Rumah Ye Im Tian Gou terletak di atas Sang Keng San, gunung itu tidak tinggi, tapi terpencil tempatnya. Di atas gunung hanya ada tiga rumah penduduk, dua rumah lainnya adalah buruh tani yang bekerja pada Ye Im Tian Gou. Jadi sebenarnya di atas gunung boleh dikata cuma terdiri dari satu keluarga Ye Im saja. Rumah Ye Im Tian Gou membelakangi gunung, cukup megah tampaknya. Ada sebuah taman bunga yang besar dengan dikelilingi pagar tembok. Begitu tiba di rumah, pertanyaan pertama Ye Im Tian Gou kepada pelayannya ialah di mana anak perempuannya. Si O Chia sedang berlatih silat di taman, entah sudah kembali ke kamar belum, tutur si pelayan. Selagi Ye Im Tian Gou hendak menyuruh memanggil anak perempuannya, namun Kiong Kim Hun telah menyela, jangan mengganggu latihan Ye Im Cici, biarlah aku menemuinya di taman saja. Ye Im Cici tentu juga sudah mewarisi seluruh kepandaian paman, biar aku menambah pengalaman sedikit. Ah, kepandaian Buddha itu masih terlalu cetek, mana ada harganya untuk ditonton, kata Ye Im Tian Gou dengan tertawa. Dia lebih muda daripada kau, maka jangan sungkan, anggap saja sebagai aditmu. Ye Im Tian Gou lantas membawa Kim Hun ke taman bunga yang indah itu, banyak sekali bukit-bukit buatan di sana-sini dengan kolam teratai dan tertumbuhan bunga yang beraneka warnanya, semuanya itu laksana sebuah lukisan yang indah. Diam-diam Kiong Kim Hun berpikir, tua bangka ini ternyata bisa menikmati kehidupannya. Setelah Ye Im Tian Gou membawa Kiong Kim Hun menyusuri beberapa bukit-bukitan dan memutari sebuah serambi, kemudian terlihatlah di tengah pepohonan to sana seorang gadis jelita sedang berlatih hemgi, senjata rahasia. Senjata rahasia yang dilatih adalah BW HOA Ciam, jarum lembut. Waktu itu adalah musim semi, bunga to sedang mekar semarak dirubung oleh kawanan lebah dan kupu-kupu, banyak sekali tawon madu tampak sedang menghisap sari bunga dengan mengeluarkan suara mendengung. Di bawah cahaya sinar matahari tertampak berkelebatnya bintik-bintik sinar emas, tawon madu itu kelihatan berjatuhan satu demi satu. Waktu Kiong Kim Hun sampai di situ sudah banyak tawon yang terserak di tanah. Dengan tertawa Y.I.M. Tian Goh lantas menegur gadis jelita itu, anak siang, berhentilah dulu, coba lihat siapa ini yang datang. Nona itu menoleh, lalu menjawab dengan tertawa, ah, ku kira enci ini tentunya Kiong Cici bukan? Benar, kata Y.I.M. Tian Goh. Kini kau takkan kesepian lagi dengan datangnya Nona Kiong untuk menemani kau. Dengan girang Nona itu lantas berkata pula, Kiong Cici, nama ku Hang Siao. Ketahuilah bahwa aku sangat mengharapkan kedatanganmu. Siang tadi ayah pulang dan mengatakan engkau lewat di tempat kami ini, tapi tidak suka mampir, aku menjadi sangat kecewa, siapa duga kini engkau toh datang juga. Aku telah mengganggu latihanmu, jawab Kiong Kim Hun. Y.I.M. Cici, kepandayan jarumu ini sungguh luar biasa, kira bagaimana engkau melatihnya? Wah, kembali kau banyak membinasakan kawanan lebah lagi, kata Y.I.M. Tian Goh. Ah, ayah teramat meremahkan kepandayan anak, ujar Hang Siao. Y.I.M. Tian Goh pura-pura tidak paham, tanyanya, memangnya kepandayanmu ada kemajuannya sehingga kau berani omong besar? Coba ayah periksa sendiri, kata Hang Siao. Penyata tawon-tawon yang jatuh di atas tanah itu belum mati, hanya pada sayap setiap ekor tawon itu tertancap oleh sebuah jarum kecil. Sembari bicara Y.I.M. Hang Siao mencabuti jarum yang menancap di sayap kawanan tawon itu, lalu tawon dilepas dan terbang lagi. Ya, tampaknya latihanmu selama tiga bulan ini tidaklah sia-sia, walaupun belum sempurna, tapi sudah bolehlah, kata Y.I.M. Tian Goh. Tapi kau masih harus berlatih lagi sampai setiap tawon yang kau kehendaki takkan terlepas dari tanganmu, kini kau baru mulai ada kemajuan dan tidak boleh merasa puas sampai di sini saja. Mana anak berani merasa puas, justru anak ingin minta petunjuk lagi kepada Kiong Cici, ujar Y.I.M. Hang Siao. Kabarnya ilmu silatohang tocu semuanya merupakan ilmu khas yang tiada bandingannya di dunia persilatan, sedikit kepandaianku tadi tentu bukan apa-apa bagi Kiong Cici. Diam-diam Kiong Kim Hun merasa ucapan Y.I.M. Tian Goh tadi seakan-akan secara tidak langsung sedang memperingatkan padanya agar jangan berusaha kabur, Kalau tidak, nasibnya pasti akan seperti kawanan tawon tadi dan takkan terlepas dari cengkeraman anak perempuannya. Tapi dengan tenang Kim Hun lantas menjawab, ah, Y.I.M. Cici tentu salah dengar obrolan orang. Ilmu silatohang tocu mana ada harganya untuk disebut-sebut, apalagi yang diajarkan ayah kepadaku juga cuma sedikit kepandaian biasa saja, mana dapat dibandingkan dengan Y.I.M. Cici. Masakah Kiong Cici begini sungkan padaku, ujar Hang Siao? Ya, aku dan ayahmu adalah sahabat lama, Kiong Titli tidak perlu sungkan dengan Hang Siao, kata Y.I.M. Tian Goh. Kalian sama-sama orang muda dan boleh bergaul lebih akrab. Biar aku membereskan urusan lain, anak Siao, temani nona Kiong pesiar dulu di taman. Karena pikirannya sedang terganggu, mana Kiong Kim Hun ada minta buat pesiar segala. Sebaliknya Y.I.M. Hang Siao ternyata sangat bersemangat. Ia membawa Kim Hun berkeliling sekitar taman sambil mengajak bicara tak henti-hentinya. Terpaksa Kim Hun melayani sekadarnya, katanya, Y.I.M. Cici, taman bunga ini sungguh seperti pulau kahyangan saja. Ah, taman bunga ini mana dapat dibandingkan dengan Oh Hang Tzu yang konon bunga selalu tumbuh dan mekar sepanjang musim, di situ barulah boleh dikatakan pulau kahyangan, ujar Y.I.M. Hang Siao dengan tertawa. Cuma taman ini memang telah banyak memeras tenaga dan pikiran ayahku. Sebagai orang yang berpengalaman Kiong Cici tentu sudah dapat melihatnya. Aku teramat bodoh, mana tahu seluk-beluk penataan taman segala, masih kuharap Y.I.M. Cici suka menerangkan, Sahut Kim Hun. Aku sendiri pun tidak paham, menurut cerita ayah, katanya pepohonan dan bukit-bukitan di taman ini diatur menurut Pat Kuatin Ciptaan Hong Beng yang terkenal di zaman Semkok, bagi orang yang tidak paham. Biarpun sudah berputar ke sana dan ke sini, akhirnya tetap tidak dapat menemukan jalan keluarnya dan selalu tersesat kembali ke tempat semula. Wah, sungguh hebat sekali, ujar Kim Hun dengan tersenyum. Tapi bagaimana kalau orang yang tersesat itu memiliki ginkang yang tinggi dan main lompat belaka? Betapapun tinggi ginkangnya juga sukar keluar dari taman ini, kata Y.I.M. Hang Siau. Untuk memberdakan arah, paling tidak orang harus mendaki bukit-bukitan yang agak tinggi itu. Tapi di antara bukit-bukitan yang satu dengan yang lain jaraknya ada yang dekat dan ada pula yang belasan meter jauhnya, Untuk melompat jarak sejauh itu tentu tidak mudah. Apalagi sebagian bukit-bukitan itu bagian atasnya terpasang pula pesawat rahasia. Sungguh rapi benar penataan taman ini, kata Kim Hun. Sebenarnya dengan kepandaian ayahmu yang tinggi masakah masih khawatir disateroni orang? Hal ini sukar dikatakan, jawab Hang Siau. Biarpun ayah cukup disegani di luaran, tapi orang yang tidak suka dan memusuhinya tentu ada pula. Kim Hun pikir nona Y.I.M. ini tampaknya belum kenal wata asli seng ayah, semoga nona yang masih polos ini tidaklah berjiwa buruk seperti ayahnya. Karena usia kedua nona memang sebaya, dengan sendirinya pergaulan mereka cepat menjadi akrab, Selesai pesiar di taman bunga, hubungan keduanya sudah tampak sangat mesra seperti kakak beradik saja. Malamnya kedua orang tidur sekamar dan setempat tidur, Y.I.M. Hang Siau ternyata suka mengobrol, bicara punya bicara, tanpa terasa pembicaraan mengarah kepada urusan pribadi. Dengan tertawa tiba-tiba Y.I.M. Hang Siau bertanya, Kiong Cici, kabarnya sejak kecil engkau telah dijodohkan kepada Kong Sanbok, tapi katanya Paman Kiong tidak suka padanya. Apakah betul hal ini? Tentunya Paman Y.I.M. yang bercerita padamu bukan sahut Kim Hun, secara tidak langsung ia mengakui hal itu demi untuk lebih mendekati puteri tuan rumah itu. Menurut ayah, katanya ilmu silat Kong Sanbok teramat tinggi, entah mengapa Paman Kiong tidak suka padanya tanya Hang Siau pula. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, Kong Sanbok ingin menggabungkan diri dengan kaum pahlawan untuk menghadapi musuh, sebaliknya ayah menyuruh dia ikut ke Oh Hang Tzu untuk menikah dengan aku, karena dia tidak mau, maka ayah tidak dapat menerima perjodohan kami. Cita-cita Kong Sun Kong Tzu sungguh harus dipuji, tapi maksud Paman Kiong kan demi untuk kebahagiaanmu, lebih baik seng suami selalu mendampingi di rumah daripada berkelana dan menyerempet bahaya di dunia Kang O. Dahulu aku pun mempunyai jalan pikiran begitu, tapi kemudian aku berpendapat jalan pikiran demikian tidaklah tepat. Setelah aku berkelana sekian lamanya, dengan metu, teling aku sendiri telah kusaksikan banyak kejadian. Kulihat sendiri orang Mongol dan bangsa Nuchenmen bunuh rakyat kecil secara kejam, ku dengar sendiri ratap tangis kaum ibu yang kehilangan suami atau anak, aku pun menyaksikan prajurit bangsa Han kita yang berkorban di medan bakti, aku mendengar sana keluarga kaum patriot saling memberi dorongan semangat, ayah menganjurkan putera, istri memberi semangat kepada seng suami agar menghadapi musuh dengan gagah berani dan jangan memikirkan kepentingan pribadi. Menyusul Kim Hun lantas menceritakan pengalamannya selama berada di Kim Kehnia, diuraikannya kisah-kisah nyata yang mengharukan sehingga Y.I.M. Hang Siao juga sangat tertarik oleh kisah kepahlawanan itu. Akhirnya Kim Hun menambai kesimpulannya, bahwa Oh Hang Tzu jauh terpencil di lautan bebas sana, huru hara di daerah Tionggoan sini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan sana, tapi kupikir kalau melulu mementingkan kebahagiaan sendiri tanpa menghiraukan nasib berjuta-juta rakyat yang menderita, betapapun hidup ini menjadi tidak ada artinya lagi. Aku pun pernah mendengar sedikit tentang kisah yang kau ceritakan tadi, kata Y.I.M. Hang Siao. Kongsun Kong Cu berjuang demi membela rakyat dan negara memang harus dipuji, cuma menurut ayahku ada suatu pandangan lain. Beliau merasa sebabnya Paman Kiong tidak suka kepada calon menantu sendiri, mungkin sekali ada sebab-sebab lain lagi. Menurut pendapat ayah, bukan mustahil ada sesuatu kejelekan Kongsun Kong Cu yang diketahui Paman Kiong dan hal ini tidak dapat diberitahukan padamu, makanya Paman Kiong menentang perjodohan kalian. Tapi menurut pendapatku pribadi, anak gadis seperti kita ini, asalkan mempunyai kekasih. Yang kita cintai dengan setulus hati, maka itu sudah merupakan kebahagiaan bagi kita, apakah dia orang baik atau orang busuk bukan soal apabila hati kita sudah diserahkan padanya. Tapi hendaklah Kiong Cici jangan salah paham, bukan maksudku hendak mengatakan Kongsun to aku adalah orang busuk. Ya, aku tahu, cuma aku tidak dapat menyetujui pendapatmu, jawab Kim Hun dengan tertawa. Umpamanya, kalau kekasih kita itu seorang anjing pemburu pihak musuh, ketika engkau mengetahui perbuatannya ini, lalu apakah engkau masih tetap suka padanya? Sudah tentu kalau terjadi hal demikian adalah soal lain lagi, yang kemaksudkan tentu bukan orang busuk seberat itu, kata Hang Siao. Tiba-tiba hati Kim Hun tergerak, dengan tertawa ia lantas bertanya, Y.I.M. Cici, bukankah engkau juga sudah mempunyai pemuda pujaan? Urusan pribadiku sudah kubeberkan secara terus terang, kini bergilir engkau yang harus menceritakan rahasia pribadimu. Muka Y.I.M. Hang Siao menjadi merah, katanya, Ah, mana aku dan... dan dia dapat dibandingkan dengan kalian. Kalian sudah bertunangan sejak kecil, sedangkan aku dan dia adalah kenalan baru. Wah, tentu seorang pemuda yang cakep dan berkepandaian tinggi, hayo lekas jelaskan, kalau tidak akan kukili-kili kau, kata Kim Hun dengan tertawa sambil menggelitik pinggang Y.I.M. Hang Siao. Keruan I.I.M. Hang Siao terkikik-kikik geli, serunya, jangan-jangan menggelitik lagi. Baiklah akan kuceritakan padamu. Setelah berhenti sejenak, kemudian Hang Siao menutur, Kiong Cici, engkau lebih sering berkelana di dunia Kang O, tentu banyak pula kawanmu di kalangan persilatan. Apakah engkau pernah mendengar nama Yan Ho? Yan Ho Kim Hun mengulang nama itu. Rasanya belum pernah ku dengar nama ini. Y.I.M. Hang Siao tampak rada kecewa, katanya, menurut ayah, katanya dia adalah kesatria muda yang sudah cukup punya nama. Barangkali aku yang kurang pengalaman, ujar Kim Hun. Aku tidak begitu lama berdiam di Kim Kehnia, kaum pendekar yang ku kenal juga sedikit saja. Kelak kalau aku kembali ke Kim Kehnia tentu akan ku bantu mencarikan keterangan Yan Siao Hiap itu kepada Liu Beng Cu. Dalam hati Kim Hun berpikir kesatria muda dalam pandangan Y.I.M. Tian Gou pasti bukan manusia baik-baik. Dugaan Kiong Kim Hun ini memang benar, cuma mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa Yan Ho yang dikatakan itu sesungguhnya adalah Wan Yan Ho, Putra Wan Yan Tiang Chiang menjadi Panglima Pasukan Bayangkara Kerajaan Kim. Begitulah maka Y.I.M. Hang Siao lantas menutur pula, suatu kali aku keluar rumah sendirian dan kepergok beberapa penjahat, sedang aku bertempur, kebetulan ia berlalu di situ dan membantu aku menghalau kawanan bandit itu. Pulang di rumah ku laporkan peristiwa itu kepada ayah. Selang tak lama ayah malah pernah bertemu juga dengan Yan Ho dan memberitahukan padaku bahwa Yan Ho baru dua tahun terakhir ini muncul di Kang Gou dan baru mendapatkan sedikit nama, cuma belum banyak orang yang mengenalnya. Tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh dalam benak Kiong Kim Hun, Ia menyaksikan apa yang dialami Y.I.M. Hang Siao itu, jangan-jangan suatu perangkap lagi seperti halnya Y.I.M. Tian Gou memperlakukan dirinya sekarang ini. Tapi segera ia merasa kesangsiannya itu tidak beralasan, masakah Y.I.M. Tian Gou mempermainkan anak perempuannya sendiri? Apa yang kau pikirkan, Kiong cicitannya Hang Siao ketika melihat Kim Hun termenung? Oh, tidak, aku justru ikut bergirang bagimu, jawab Kim Hun. Dan bagaimana selanjutnya? Kalian sudah pernah bertemu? Ayah bilang dia akan bertemu ke rumah sini, tapi sudah setahun lamanya belum nampak dia datang, jawab Hang Siao. Ah, tentunya kau sangat merindukan dia, kata Kim Hun dengan tertawa. Tapi kau tidak perlu khawatir, asalkan dalam hatimu sudah terisi oleh dia dan hatinya juga memikirkan kau, pula ayahmu juga sangat suka padanya, bukankah segala sesuatu tidak menjadi soal lagi? Kuceritakan rahasia pribadiku, tapi kau malah menggoda, sungguh busuk kau ini, Oh, Mel Hang Siao, tapi di dalam hati sebenarnya sangat manis rasanya. Walaupun di mulut Kim Hun bergurau, tapi di dalam hati sebenarnya ia berkhawatir bagi Y.I.M. Hang Siao. Ia yakin orang yang dipuji Y.I.M. Tian Gou pasti bukan orang baik. Betapapun juga, yang jelas setelah percakapan. Semalam ini, antara Kim Hun dan Hang Siao benar-benar telah terjalin menjadi sahabat karib, Sungguh di luar dugaan Kim Hun bahwa hubungan mereka bisa maju begini pesat. Tanpa terasa sudah belasan hari Kim Hun tinggal di situ. Suatu hari sedang mereka mengobrol di kamar, tiba-tiba seorang pelayan Hang Siao menerobos masuk dengan tertawa gembira. Mengapa tertawa tanpa sebab, masuk juga tidak permisi, sungguh budak tidak tahu aturan, Oh Mel Hang Siao kepada pelayan kesayangannya itu. Lantaran hamba terburu-buru ingin melaporkan kabar gembira, Maka lupa kepada aturan, jawab si pelayan cilik itu. Berita gembira? Berita gembira apa Hang Siao menegas? Ada seorang tamu agung yang datang dari tempat jauh, kata si pelayan. Ada tamu. Sangkut paut apa dengan diriku ujar Hang Siao? Tamu agung ini bernama Yan Ho, Nyonya suruh hamba memberitahukan Siu Chia secara diam-diam, Sekarang Yan Kong Choo itu sedang bicara dengan loya di ruang tamu, Apakah Siu Chia tidak ingin menemuinya? Kata pelayan itu dengan tertawa. Sungguh tidak kepala ngirang hati Ye Im Hang Siao, Tapi sedapat mungkin dia menahan perasaannya dan pura-pura mengomel pula, Ah, dasar kau ini memang suka cari urusan. Kan sudah cukup ayah yang mengiringi tetamunya. Tapi Siu Chia sendiri kan sudah lama mengharapkan kedatangannya kata si pelayan pula, Betapapun rasa girang seng Siu Chia tak dapat mengelabdobi dia. Cis, banyak omong, lekas pergi sana omel Hang Siao pula. Eh, bagaimana kalau kita mengintipnya, tiba-tiba Kim Hun mengusul. Kan pantas juga kalau aku pun diperkenalkan kepada kekasihmu. Jika ketahuan ayah rasanya tidak enak, ujar Hang Siao. Tidak enak apa kata Kim Hun. Toh ayahmu pasti akan suruh kau menemuinya. Aku sendiri mungkin tak dapat bertemu dengan dia, Makanya aku minta kau membawa aku pergi mengintipnya. Sesungguhnya Ye Im Hang Siao sangat ingin bisa melihat pemuda yang sudah lama dirindukannya itu, Maka dengan malu-malu kucing kemudian ia pun membawa Kim Hun keluar ruang tamu untuk mengintip. Mereka bersembunyi di balik sebuah bukit-bukitan dekat ruang tamu itu, Mereka melihat Ye Im Tian Gero sedang berbicara dengan seorang Kong Cu muda, Tidak perlu dijelaskan lagi pemuda itu tentu Yan Hou adanya. Cakap amat Yan Kong Cu mu ini bisik Kim Hun di tepi telinga Hang Siao. Terdengar Ye Im Tian Gero sedang berbicara, Yan Kong Cu, ilmu tiam hiat yang engkau katakan tadi bukankah bernama Keng Sin Chi Ho Ad? Mendengar istilah Keng Sin Chi Ho Ad itu, Kiong Kim Hun menjadi terheran-heran, Bukankah itu ilmu silat yang terdapat pada hiat Tsu Tong Jin? Mengapa dia begitu paham? Dalam pada itu Yan Hou telah menjawab, Benar, mengingat pengalaman Paman Ye Im sangat banyak, Pengetahuanmu yang luas, Maka si Yautit ingin menanyakan beberapa bagian dari Keng Sin Chi Ho Ad yang belum kupahami itu, Sudilah kiranya Paman Ye Im memberi petunjuk. Ha, 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 Yan Kong Cu minta petunjuk kepadaku, Hal ini tepat seperti kata peribahasa, Tanya jalan kepada si buta kata Ye Im Tian Gou dengan tertawa. Ah, Paman Ye Im terlalu rendah hati, Si Yautit minta petunjuk dengan setulus hati, Kata Yan Hou pula. Kita sekarang sudah seperti orang sendiri, Mana aku dapat sungkan padamu, Kata Ye Im Tian Gou. Bicara terus terang, Ada seorang sahabat muda cukup dalam menyelami ilmu tiam hiat ini, Nama Keng Sin Chi Ho Ad juga ku dengar dari dia. Sudah barang tentu kepandayan gurumu jauh lebih tinggi daripada sahabat mudaku itu, Kan lebih baik kalau Yan Kong Cu minta petunjuk kepada guru sendiri. Paman Ye Im, Aku pun ingin bicara terus terang bahwa ilmu totokanku ini bukan ku dapatkan dari guru, Tapi ku peroleh dari sahabat, Kata Yan Hou. Sahabat ini bahkan terlebih muda daripadaku. Mendengar sampai di sini, Kiong Kim Hun dan Ye Im Hang Xiao sama-sama timbul perasaan yang berbeda-beda. Ucapan ayahnya yang mengakui Yan Hou sebagai orang sendiri bagi pendengaran Ye Im Hang Xiao terasa penuh artis sehingga dia tidak memperhatikan kata-kata selanjutnya. Sedangkan Kiong Kim Hun menjadi terheran-heran mendengar keterangan Ye Im Tian Gou tentang sahabat mudanya yang mahir ilmu tiam hiat itu, Siapakah gerangannya yang diamaksudkan? Belum habis berpikir, terdengar Ye Im Tian Gou telah mengungkapkan tanda tanya yang timbul dalam benaknya itu, Terdengar orang tua itu berkata, Yan Kong Cu, dapatkah engkau memberitahu nama sahabatmu itu? Dan siapakah sahabat muda Ye Im Lo Chiampo itu apakah juga dapat diberitahukan padaku? Jawab Yan Hou. Ye Im Tian Gou bergelak tertawa, katanya, Baiklah, kita sama-sama menuliskan nama orang yang bersangkutan, lalu dicocokkan. Selang sejenak, ketika kedua orang saling memperlihatkan cari kertas yang tertulis nama orang, Berbareng mereka menyebutkan nama, Kong San Bok serentak kedua orang itu pun tertawa terbahak-bahak. Kim Hun terkejut, ia heran mengapa Kong San Bok mempunyai seorang sahabat bernama Yan Ho, Padahal belum pernah didengarnya, apakah sahabat baru? Lantaran mendadak mendengar nama Kong San Bok, tanpa terasa ia pun bersuara heran, Meski keburu ditahan, tapi sudah telanjur bersuara, walaupun sangat lirih. Rupanya suara lirih itu dapat didengar oleh Ye Im Tian Gou, Ia berdehem satu kali dan bertanya, apakah anak Xiao? Terpaksa Hang Xiao menjawab, Ya, aku dan Kiong Cici sedang melihat bunga, apa ayah ada tamu? Kebetulan, memangnya kau hendak ku panggil ke sini, kata Ye Im Tian Gou. Coba lihat, siapa tamu kita ini? Belum lenyap suaranya, Yan Ho lantas menambahkan, Nona Ye Im, aku sengaja berkunjung kepada ayahmu, Tentu tak kau duga bukan? Yan Kong Chu bukanlah orang luar, boleh kalian masuk ke sini untuk menemuinya, Kata Ye Im Tian Gou pula. Sebenarnya Kiong Kim Hun tiada bermaksud hendak menemui Yan Ho, Tapi karena mendengar nama Kong San Bok disebut sebagai sahabat orang. Xi Yan itu, ia menjadi ingin tahu duduknya perkara, Sudah tentu undangan Ye Im Tian Gou itu sangat kebetulan baginya. Setelah berhadapan dan diperkenalkan oleh Ye Im Tian Gou, Yan Ho berlagak kejut-kejut girang dan berkata, Oh, kiranya Kiong Chu Chu adalah ayahmu, Nama Kiong Chu Chu sudah lama ku kagumi. Dan ada suatu hal lagi mungkin juga belum kau ketahui, Kata Ye Im Tian Gou dengan tertawa, Kiong Tik Li ini bukan lain adalah tunangan sahabatmu, Si Kong San Bok itu. Apapun dibicarakan padaku, Hanya urusan perjodohannya ini Kong San Bok tutup mulut rapat-rapat Dan tidak pernah dikatakan padaku. Lain kali kalau bertemu pasti akan ku hukum dia minum arak tiga mangkuk besar, Kata Yan Ho dengan tertawa. Padahal dia tahu jelas tentang hubungan Kiong Kim Hun dan Kong San Bok, Tadi dia dan Ye Im Tian Gou sengaja membicarakan Keng Sin Chi Hoat Dan menyebut nama Kong San Bok, Tujuannya justru hendak memancing kedatangan Kiong Kim Hun. Coba pikir, betapa tinggi ilmu silat Ye Im Tian Gou dan Yan Ho, Masakah tidak merasa kalau pembicaraan mereka sedang didengar orang? Kiong Kim Hun sendiri merasa sangsi mengapa Kong San Bok mengajarkan ilmu andalannya kepada seorang kenalan baru, Apalagi untuk memahami Keng Sin Chi Hoat juga tidak dapat dicapai dalam waktu singkat sekalipun orang itu memiliki bakat yang baik. Tapi lantaran ingin mengetahui kabar Kong San Bok, Dengan menahan rasa malu Kim Hun lantas bertanya, Entah di mana kah Yan Kong Chu bertemu dengan Kong Sun To Ako dan sudah berapa lama? Agaknya Yan Ho dapat merabah pikiran si Nona, Dengan tenang ia menjawab, Aku kenal Kong Sun Heng di tempat Bulim Beng Chu daerah Keng Lem, Bun Tai Hiap, Kami berkumpul antara sebulan dan setiap hari bertukar pikiran tentang ilmu silat. Ah, sesungguhnya lebih tepat dikatakan aku meminta petunjuk padanya. Mengingat Nona Kiong adalah tunangannya, Tentu dalam hal Kong Sin Chi Hoat jauh lebih paham daripada aku. Ah, pengetahuanku dalam hal Keng Sin Chi Hoat juga cuma sekadarnya saja, Dia tidak pernah mengajarkan padaku dengan sungguh-sungguh, Ujar Kim Hun. Janganlah Nona Kiong sungkan-sungkan, Diarlah ku perlihatkan Keng Sin Chi Hoat ajaran Kong Sun Heng Dan di mana perlu harap Nona Kiong sudi memberi pembetulan, Kata Yan Ho. Mana aku berani memberi pembetulan segala, Jawab Kim Hun. Cuma Keng Sin Chi Hoat memang pernah kulihat seluruhnya, Kalau Yan Kong Chu sudi menambah pengalamanku lagi, Tentu saja akan ku terima dengan senang hati. Baiklah, Asal Nona Kiong jangan menertawakan nanti, Kata Yan Ho, Segera ia menggulung lengan baju, Lalu memainkan Keng Sin Chi Hoat di ruang tamu. Kim Hun coba mengikuti permainan orang dengan cermat, Ternyata gayanya maupun jurusnya memang benar serupa dengan permainan Kong San Bok. Agar diketahui bahwa Keng Sin Chi Hoat itu berasal dari gambar Hyatu Tong Jin, Gambar pusaka itu pernah berganti pemilik beberapa kali. Pertama adalah pusaka istana Kaisar Song, Kemudian dirampas oleh bangsa Kim dan akhirnya jatuh di tangan Tio Tai Tian. Masing-masing pemegang itu sama-sama mempelajari inti sari gambar pusaka itu dan hasilnya hampir sama, Perbedaan hanya sedikit saja. Keng Sin Chi Hoat yang diperoleh Kong San Bok berasal dari cabang bulim Tian Kiao yang mengutamakan banyak gerak perubahan, Kisah Hyatu Tong Jin dapat diikuti dalam cerita pendekar latah dan musuh di dalam selimut. Kisah tentang Hyatu Tong Jin itu sudah pernah didengar oleh Kiong Kim Hun, Maka ia menjadi percaya kalau Keng Sin Chi Hoat yang dimainkan Yan Hoat itu memang ajaran Kong San Bok. Cuma dia merasa heran mengapa Kong San Bok mau mengajarkan ilmu silat yang diimpi-impikan setiap orang bulim itu kepada seorang sahabat baru. Dan Yan Kong Chu ini pun maha pintar, hanya berkumpul selama sebulan saja sudah dapat mempelajari Keng Sin Chi Hoat dengan baik. Sudah tentu Kim Hun tidak tahu bahwa Keng Sin Chi Hoat gaya Kong San Bok itu diperoleh Yan Ho dengan akal licik, Selama tujuh hari berturut-turut ia mengajak bertanding kepada Kong San Bok sehingga hampir seluruh kemahiran pemuda itu dapat diciplak olehnya. Ia pun tidak tahu bahwa Yan Ho sesungguhnya adalah Wan Yan Ho, putera Wan Yan Ti Yang Chi yang merupakan maha guru Keng Sin Chi Hoat aliran kerajaan Kim daripada ketiga aliran yang disebut tadi. Karena dasarnya Wan Yan Ho memang sudah mahir Keng Sin Chi Hoat ajaran ayahnya sendiri, Dengan sendirinya teramat mudah baginya untuk menirukan gaya permainan Kong San Bok. Begitulah ia memainkan Keng Sin Chi Hoat itu dengan semakin cepat, pada suatu jurus gaya miring, Tertampak Yan Ho Rada miringkan kepala dan angkat sebelah pundak, tubuhnya kelihatan gemetar sedikit. Kalau tidak diperhatikan gerakan yang samar-samar itu sebenarnya tidak kelihatan. Melihat itu, Ye Im Tian Gero seperti merasa heran dan bersuara perlahan. Sedangkan Kiong Kim hundam diam menggut-menggut dan percaya penuh bahwa Keng Sin Chi Hoat itu memang benar ajaran Kong San Bok sendiri. Selesai memainkan Keng Sin Chi Hoat itu, Yan Ho lantas berkata, Janganlah Nona Kiong menertawakan permainanku yang jelek ini, sudah tentu Keng Sin Chi Hoat yang ku perlihatkan masih selisih sagat jauh jika dibandingkan Kong Sun To aku. Kalau kau tidak menjelaskan sebelumnya, tentu aku akan mengira kau dan kakak Bok adalah saudara seperguruan, ujar Kim Hun dengan tertawa. Yan Kong Chu, bukan aku sengaja memuji kau, sesungguhnya engkau memang maha cerdik, Keng Sin Chi Hoat ini kalau kau latih beberapa bulan lagi bukan mustahil akan lebih liai daripada kakak Bok sendiri. Mendengar pujian Kim Hun kepada Yan Ho itu, yang merasa paling senang dan bangga adalah Ye Im Hang Siao. Dengan tersenyum ia tanya seng ayah, bagaimana pendapatmu, ayah dia berharap akan mendengar pujian yang sama dari mulut ayahnya sendiri. Tak terduga Ye Im Tian Gero seperti sedang memikirkan sesuatu, ia diam saja tanpa menjawab. Oh iya, tadi paman Ye Im seperti bersuara heran, apa barangkali ada melihat sesuatu kelemahan dalam Keng Sin Chi Hoat yang kumainkan tadi tanya Yan Ho. Aku sendiri tidak paham Keng Sin Chi Hoat, ujar Ye Im Tian Gero. Cuma menurut teori ilmu silat pada umumnya, memang dalam hatiku timbul sesuatu tanda tanya. Mohon paman memberi penjelasan, kata Yan Ho. Menurut teori ilmu silat umumnya, baik menyerang maupun waktu bertahan, yang diutamakan adalah serapat mungkin pertahanan di pihak sendiri, kata Ye Im Tian Gero. Tapi jurus gaya miring Yan Kong Chu tadi, tampaknya rada kendur dan memberi peluang bagi musuh untuk menyerang, apakah di dalam gerakan itu memang ada rahasianya? Entahlah, yang jelas waktu memainkan jurus itu Kong Sun To A Ko juga bergaya begitu dan tentu saja aku menirukannya, jawab Dan Ho dengan tertawa. Menurut keterangan Kong Sun To A Ko, katanya gerakan kepala miring dan angkat pundak dengan tubuh rada gemeter itu disebabkan sesuatu penyakit yang menghinggapi dia sejak kecil, lantaran sudah biasa, sesudah besar menjadi sukar dihilangkan. Dia menganjurkan aku jangan menirukan gayanya, tapi sukar bagiku untuk mengubahnya. Namun peluang yang kelihatannya akan memberi kesempatan menyerang bagi musuh, menurut keterangan memang disengaja oleh guru Kong Sun To A Ko waktu mengajarnya. Sebab di waktu musuh menyerang, segera ada jurus susulan yang dapat menotok soan kihiat di dada musuh. Aku sendiri belum pernah bergebrak dengan musuh, maka belum pernah mencobanya. Yang mengajarkan kengsinci hoat kepada Kong Sun Bok adalah Bulim Tian Kiao, kata Y.I.M. Tian Gou. Bulim Tian Kiao sendiri adalah maha guru silat pada zaman ini yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari, apa yang dikatakannya tentu tidak keliru. Sebagai mana pernah diceritakan dalam pendekar latah, sejak kecil Kong Sun Bok terkena racun Hoa Hiya Tzu, maka waktu dia belajar kengsinci hoat pada Bulim Tian Kiao, meski Bing Bing Tai Su telah mengajarkan lewekang yang paling murni kepadanya untuk memunahkan racun Hoa Hiya Tzu, Namun sisa racun belum lenyap seluruhnya, sedangkan gaya miring dalam kengsinci hoat itu sangat memerlukan tenaga dalam yang kuat, maka setiap kali dia memainkan jurus itu, tanpa terasa tubuhnya lantas gemetar sedikit dan memiringkan kepala serta angkat pundak. Begitulah maka Kiong Kim Hun menjadi lebih percaya bahwa kengsinci hoat itu memang ajaran Kong Sun Bok, kalau saja Kong Sun Bok mau mengajarkan ilmu andalannya kepada seorang kenalan baru dan menceritakan ciri kelemahan sendiri, tentu di antara mereka memang ada persahabatan yang kekal. Dengan tertawa kemudian Y.I.M. Tian Go berkata, baiklah, sesudah lelah men silat, kini perlu libur dulu. Anak Xiao, kau dan nona Kiong boleh mengiringi Yan Kong Chu mengelilingi taman. Dalam hati Kiong Kim Hun pikir tidaklah enak mengganggu orang lain yang sedang memadu cinta, maka setiba di taman ia lantas berkata, Badanku terasa kurang enak, biarlah aku kembali ke kamar buat mengasuh saja. Sudah tentu Y.I.M. Hang Xiao pura-pura mau ikut, tapi Kim Hun lantas memisikinya, aku tidak apa-apa melainkan supaya kau lebih leluasa. Baru sekarang Y.I.M. Hang Xiao tahu maksud Kiong Kim Hun, mukanya menjadi merah, diam-diam ia berterima kasih kepada Kim Hun. Setiba di kamar sendiri, semakin dipikir semakin curiga. Bahwasannya Kong Sanbok memang pemuda yang baik hati dan simpatik, hal ini sudah diketahuinya, tapi mengajarkan ilmu rahasia kepada seorang kenalan baru, inilah yang sukar dimengerti. Dari nada Yan Ho tadi tampaknya dia memang sahabat karib Kong Sun To Ako, maka tidaklah heran jika Kong Sun To Ako menceritakan semua kisah hidupnya. Tapi aneh juga, mengapa dia tidak menceritakan urusan diriku dengan dia? Begitulah Kiong Kim Hun tidak habis pikir mengenai persahabatan Kong Sanbok dan Yan Ho itu, hanya suatu hal yang dia percaya penuh, yaitu Yan Ho memang betul sahabat baik Kong Sanbok. Malamnya Y.I.M. Hang Xiao rada terlambat kembali ke kamarnya, ketika muncul di kamarnya, dengan tertawa Kiong Kim Hun berolok-olok, masih pagi begini, kenapa buru-buru pulang?